ya yaitu atas bawah untuk mengantisipasi atau mengusir hama pada tanaman yang bisa menggagalkan yaitu pembungaan ya sabatani ya nah macam ini air 1 liter macam ini nah kocorkan macam ini nah pemirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat petani tercinta dimanapun kalian berada semoga senantiasa dalam lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin di kesempatan video kali ini yaitu saya ingin berbagi sedikit tips atau cara yaitu untuk merawat tanaman cape yang mana berketepatan di depan saya ini ada tanaman cape yang terserang oleh daun keriting tapi disini masih menghasilkan yaitu pembungaan yang masih lebat macam ini ya sabatani ya dan di ujung bunga macam ini ya disini terserang oleh hama yang hitam-hitam sampai mengkerup macam ini bisa menggagalkan yaitu pembuahan makanya simak terus video ini sampai selesai dan jangan disekit biar gagal paham cara untuk mengatasi atau mengobati tanaman cape yang terserang oleh hama yang bisa menggagalkan yaitu pembuahan ya pemirsa ya disini nanti yaitu sangat mudah bahannya cukup kita menggunakan dari bahan-bahan dari sekunding kita yaitu untuk mengantisipasi pada tanaman tersebut supaya bisa menghasilkan yaitu pembuahan yang maksimal supaya agar menghasilkan tanaman tersebut menghasilkan pembuahan yang maksimal seperti tanaman yang sebelum-sebelumnya macam ini ya sabatani ya dan alhamdulillah saya sering mengaplikasikan dengan bahan-bahan ini nanti tersebut pada tanaman capek yang sebelumnya alhamdulillah sangat-sangat supur dan berbuah lebat daunnya sangat curururut tanpa tanpa terserang oleh daun keriting ya sabatani ya dan disini adalah salah satu contoh tanaman saya yang terserang oleh hamad daun keriting macam ini yang bisa mengagalkan pembungaan tapi sebelum menyimak video yang lebih lanjut alangkah baiknya seperti biasa dukung terus channel ini dengan cara like, komen dan subscribe aktifkan notifikasi loncengnya benar-benar video-video saya yang akan datang dan teman-teman yang masih bergabung atau menemukan channel ini dukung terus channel ini dengan cara pencet tombol subscribe warna merah di bawah video ini oke sabatani tidak usah berpanjang lebar langsung saja melihat ke tutorialnya itu apa saja bahagiannya yaitu untuk memulihkan tanaman cabai yang terserang oleh daun keriting yang ujungnya terserang yaitu hama yang bisa menghitam hitam macam ini ya sabatani nah pemirsa disini saya nanti akan melakukan penyeperian pada tanaman tersebut yang terserang oleh hama yang bisa mengakibatkan pucuk daun bisa menghitam macam itu yaitu menggagalkan pembungaan ya sabatani nah disini saya menggunakan yaitu air 1 liter dan bahannya ya pemirsa disini saya pertama menggunakan yaitu dari rendaman tembakau ini sangat-sangat mujarab dan sangat ampuh untuk mengantisipasi hama-hama pada tanaman cabai ini boleh diaplikasikan seperti hanya tanaman tomat terong bahkan kacang panjang dan lain-lainnya ya sabatani dan disini sangat mujarab dan dalam air 1 liter ini ya sabatani disini saya cukup menggunakan yaitu 100 mili daripada air rendaman tembakau ini disaring terlebih dahulu ya saya menggunakan yaitu 100 mili ini saya menggunakan yaitu dari rendaman kulit bawang merah ya ini yaitu mengandung hormon auksin dan gibulin yang disini adalah untuk merangsang yaitu tunas-tunas baru dan juga bisa merangsang yaitu pembungaan dan pembuahan ya sabatani dan manfaatnya adalah juga bisa mengusir yaitu hama atau jamur-jamur pada tanaman ya sabatani dan disini saya juga menggunakan yaitu 100 mili daripada air rendaman dari kulit bawang ini dari kulit bawang merah ini ya pemirsa saya saya menggunakan yaitu 100 mili oke ya pemirsa kita masukkan dalam air 1 liter dan caranya cukup kita seberikan saja macam ini ya pemirsa yaitu atas bawah untuk mengantisipasi atau mengusir hama pada tanaman yang bisa menggagakan yaitu pembungaan ya sabatani ya macam ini atas bawah dan diaplikasikan yaitu 3 hari sekali dengan rutin dengan melakukan bahan tersebut ya macam ini ini diaplikasikan pada semua tanaman dan setelah melakukan penyemprotan ya pemirsa ya disini biasanya ada beberapa banyak faktor yang bisa mengakibatkan daun cabai yang kritik itu biasanya adalah jamur atau ngusur hara yang menurun ya sabatani ya biasanya adalah kurang nutrisi makanya disini nanti saya akan melakukan pengocoran pemberian nutrisi atau memberi makanan pada tanaman tersebut apalagi di fase-fase generatif atau pembuahan macam ini yang memang yang diperlukan adalah nutrisi ya sabatani ya dan disini saya menggunakan dalam air 1 liter karena ini hanya sebuah contoh atau eksperimen untuk melakukan yaitu di lahan yang luas boleh mengalihkan saja nanti bahan-bahannya ya pemirsa ya nah disini saya pemberian nutrisi atau pengocoran disini saya menggunakan yaitu NPK 1616 ya sabatani ya karena disini karena disini unsur haranya sangat lengkap dan disini dalam air 1 liter saya dalam dosisnya ya pemirsa disini setengah sendok macam ini ya nah setengah sendok dalam air 1 liter jangan berlebihan apalah sesuatu kalau berlebihan itu juga tidak bagus buat tanaman ya takarannya adalah air 1 liter dikasih NPK 1616 16nya itu adalah setengah sendok makan ya pemirsa ya nah dia ada dos salit betul-betul merata lalu kita kocorkan dalam satu polypack dikasih yaitu 500 mili ya kita bagi 2 air 1 liter macam ini nah kocorkan macam ini pemberian nutrisi di fase-fase generatif atau pembuahan macam ini ya yaitu supaya menghasilkan pembungaan dan pembuahan yang maksimal dan untuk mengantisipasi pada tanaman yang terserang oleh daun briting macam ini tadi saya melakukan yaitu penyemprotan dengan memakai air rendaman tembako dan kulit bawah ya seperti dalam video sebelum-sebelumnya Alhamdulillah menghasilkan Alhamdulillah menghasilkan yaitu pembungaan dan pembuahan yang maksimal tanaman tersebut oke ya pemirsa kita jelas sedikit tips atau cara yaitu untuk mengantisipasi pada tanaman cabai yang terserang oleh daun cabai yang keriting mengkerut macam ini hitam macam ini tapi disini masih membuang tapi disini masih menghasilkan yaitu pembungaan yang sangat lebat macam ini kita betul-betul merawat tanaman tersebut supaya menghasilkan pembungaan dan pembuahan yang maksimal oke dan disini saya bukan berniat menggurui mari kita belajar bersama-sama untuk merawat tanaman cabai dan cukup sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati